Benak 172 peserta, tenaga kesehatan sebanyak 74 peserta, dan tenaga teknis 74 peserta, sehingga total keseluruhan sebanyak 355 peserta. Anggaran pelaksanaan seleksi penerimaan CKNS daerah dirimu dan pemerintah badan kolor botol 2018 dibebalkan pada APPD tahun 2018. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tambahkan bahwa di forum yang baik ini, tadi saya sebutkan ada 5 orang, hasil seleksi STPD ini merupakan tidak lanjut dari MUU, kerjasama yang kita lakukan selama 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Sesuai dengan analisa dari BKD, kita masih membutuhkan kurang lebih 40-50 personil yang akan kita tempatkan di Dinas Perhubungan. Dan ini Alhamdulillah kita diberi target 5, ternyata yang dari ponorogo ini yang diterima 10 orang, sehingga yang kembali ke daerah 5, yang 5 ini diseperti daerah sekitar. MUU ini kita lanjutkan terus dalam rata sampai memenuhi kebutuhan ideal yang dibutuhkan di Dinas Perhubungan. Sekaligus kami laporkan, Pak Wati, dari 350 dan 5 ST355, ini ada satu orang yang sangat bernasib baik sekali, namanya Santi, kalau tidak salah. Saya belum tahu orangnya yang mana, Pak Wati. Jadi ada satu yang tidak memengisahkan ketika pemberkasan. Jadi yang diminta ini, ijasanya di rumah 3, tetapi mereka ketika memunjukkannya dipakai ijasa S1, sehingga ini tidak kita abonuskan. Kita laporkan ke Kemenpang atau BKN, penggantinya ini sudah ditunjuk dari pusat, ya Santi ini yang ditunjuk ke BKB. Makanya, kita berpasang di BKB ini, isi ini bernangis tok, sakit, bangga, dan bahagianya. Yang kedua, tapi untuk lengkapkan silahkan berdiri, karena yang namanya Santi, dia Pak Wati, BKB. Yang kedua, Pak Wati, kenapa SK ini nanti akan kita sedahkan sekarang, perlu saya sampaikan ke Pak Wati, kita berharap pada 1 April, 355 pasel yang jika di sini bisa segera langsung mengikuti irama bekerja yang Bapak Wati kita. Sekarang sudah tanggal 20, berarti masih ada waktu sisa 10 hari. Bapak Wati, Kepada dokter Wiga Berkini, Okasya, formasi dokter Ahdeng Pratama. Terima kasih. Yang kedua, Ibu da, dokter Sita Enhan, formasi penanda laporan keuangan. Dan berikut, hateri wakil mengadari SBDSP, formasi guru kelas ahdeng Pertama. dan berikut Santi Cahgainu ASD 1 dan berikut Putri Dermat Perkini ASD LLAC formasi pengelola pengawas LLAC dan berikutnya Biwakil Udraha SPD formasi guru kelas ahli pertama Mas, wah hebat, selamat ya Bapak, dan seluruh proses CPNS dari awal hingga hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekarang berjalan dengan manusia dan kita patut disyukur bahwa anak-anakku semua 355 orang yang padahal dihadir disini diterima sebagai pegawai sebagai sini Semoga semua yang kita niatkan dan mengajarkan diri dari di barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam dan salam semoga sekatiasa terkirpahkan kepada susah kita tapi aku nabi Muhammad salam dan salam serta seluruh keluarga sohaban satu lagi itu sudah akan menjadi kenyataan saya berjalan bagian itu dan saya senang karena saya tidak memasakkan dunia karena saya memang tidak olah bisa kasi-kasi berharga karena dulu saya berjalan awal oleh walaupun kota Amerika untuk berharga saya tidak mau karena gajinya gaji sementara saya gaji saya tidak mau jadi kalau saya tidak mau apabila saya ambil pekerjaan sebuah perusahaan kayu yang waktu itu gajinya 300 tapi bukan soal gaji 300 ini saya ambil karena saya waktu itu kita wali jabatan sebagai manager jadi penelus mulia pengguna kerja kita wali menjadi manager saya pikir mahluk lagi tapi tapi kita pilih saya masuk kerja tidak jadi manager saya hanya menjadi seorang staff dari staff ahli direksi jadi pekerjaan saya mengonser analisa staff yang itu sebenarnya bukan pesan saya itu sama sekali kegiatan yang saya tidak suka dan bukan hatinya kalau mahasiswa kerjaan saya tiap hari sepertimu murusi mahasiswa lain dan maafkan memakai kegiatan-kegiatan seperti olahraga kesenian dan lain sebagainya terima